Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital teman-teman, ini adalah lanjutan video untuk memperbagi home theater samsung yang videonya udah tayang kemarin ya ini adalah video kedua di video kali ini kita akan coba memahami bagian primer supaya kalau misalnya ada kerusakan kita mudah untuk mengerjakannya atau memperbaginya yang pengen saya jelaskan di video kali ini adalah hubungan antara MOSFET 18NM 80 yang di video pertama saya agak salah sebut, saya sebut IC padahal bukan, ini adalah MOSFET IC itu yang ini ini adalah IC driver PWM ini adalah MOSFET dan MOSFET ada hubungannya sama tegangan tinggi yang ada di dua buah elko yang di seri seperti tegangan simetris ini teman-teman, hubungannya ini dimana? salah satu kaki kaki short dari MOSFET itu pasti nyambung ke tegangan tinggi kayak gitu, jadi tegangan tinggi ini memang dipulsakan oleh IC ini menggunakan bantuan dari MOSFET maka dari itu tegangan di primer itu besar dan frekuensinya tinggi seperti itu kalau untuk untuk sistem operasi dari trafo inti ferit trafo inti ferit trafo yang warna kuning ini intinya ferit bukan besi kalau besi frekuensi 50Hz nggak jadi soal tapi kalau DC kalau pakai inti besi frekuensinya nggak ada cuma satu kalau tegangan DC ya kalau misalnya tegangan DC ada clocknya nah tergantung kita mau butuh berapa frekuensi misalnya dalam 1 detik sampai 150Hz misalnya nanti dia bakal mengeluarkan tegangan di bagian sekunder apabila primernya kita kasih frekuensi yang tinggi seperti itulah konsepnya jadi elko ini kalau kita urut bakal nyambung ke salah satu kaki mosfet kaki mosfet misalnya kita hitung dari sini ya yang nomor oh bukan oh iya ya ini nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 1 ini langsung nyambung ke resistor dan dari resistor disambungin ke kaki dari salah satu IC driver PWM kayak gitu yang ini yang kaki nyambung ke IC itu pastinya ini adalah kaki gate gitu ya kalau terus yang shorts yang tengah ini nyambung ke sini ke salah satu kaki di elko tegangan tinggi gimana nyambungnya nyambung disini ya lewat sini lewat dioda masuk ke sini ya ke resistor ke resistor dan langsung nyambung ke kaki plus di elko kayak gitu jadi kaki di tengah pada pada shorts di mosfet itu ada tegangan sekitar 160 volt kayak gitu kalau kita ukur tadi kan 160 volt di video yang pertama ya jadi kaki yang ini ada tegangan sekitar 160 volt coba sekarang kita lihat yang satu lagi yang ini gate yang ini shorts yang ini drain yang drain itu nyambung kemana yang drain nyambung ke bagian ground ground di primer ya ground primer sama ground sekunder beda guys biasanya dihubungkan sama kapasitor tegangan tinggi kayak gitu oke udah paham ya sampai disini sekarang kita akan coba mengukur tegangan di shorts pertama kita harus celokin dulu kakinya ke kakinya stackernya ke ars listrik 220 volt ya bismillahirrahmanirrahim agak menyeramkan oke sihat ya ukurnya ingat groundnya primer itu beda loh sama ground sekunder ground primer kita cari di mana ya disini aja deh sebentar saya coba cari posisi dulu ya biar gak ada kesalahan atau bias-bias pengukuran ini prop hitam coba saya cari cari ground dulu deh mana ya disini mungkin kita ukur di tengah uh besar tuh kan 500 sampai 600 volt frekuensinya tinggi kan tinggi banget frekuensinya oke kalau gitu sekarang kita cek bagian sekunder deh saya gak mau lama-lama ngukur di bagian itu karena frekuensinya terlalu tinggi bisa-bisa ngurus alfometer oke kita cek dulu di bagian ininya disini kan ada elko nih di bagian output sekunder disini kan ada elko ini saya ngeliat ada elko nih ini kalau saya urutkan dia ke kaki ini di jumper ke kaki ini ada di dioda nah dia disini kaki yang saya tunjuk nih urutannya ke kaki trafo yang ini kita lihat berapa ada tegangan gak gak ada tegangan disini guys di sekunder gak ada tegangan kita lihat elko yang lain lagi ya ada 10 volt disini 10 volt disini 3 volt 3 volt ini 3 volt ini 10 volt ini 10 volt kita cari elko semuanya ini gak ada ini gak ada mana lagi mana lagi mana lagi mana lagi selain disini ada 27 28 volt ini 28 volt ini 28 volt ini saya curiga ini saya curiga masaknya baik-baik aja loh oke saya matikan dulu saya caput dari arus listrik 220 volt saya pengen menunjukin bagian tegangan output yang ada ditulis di deskripsi ini dia kalau kita deketin mata kita untuk melihat tulisan ini tegangannya disini tertulis 34 volt 34 volt 34 volt 34 volt 12 volt 3,4 volt terus minus 12 volt tegangannya cuma 3 12 volt plus eh 4 deh 3,4 volt 12 volt plus eh bukan 12 volt aja saya ulangi lagi ya tegangannya ada ada 3,4 volt 12 volt dan 34 volt kita tadi sudah bisa melihat tegangan yang keluar berapa 3 volt kemudian tegangan satu lagi berapa keluarnya 10 volt ya satu lagi berapa 28 volt nah kita bakal bahas lebih lanjut kalau misalnya kita perhatikan dari deskripsi yang ditulis disini ya di nomor kaki atau pin 22 ini adalah P strip on atau power on kita coba hitung dari bagian belakang nomor 3 ya dari bagian belakang 1,2,3 di kaki ini ini adalah kaki power on di kaki atau pin nomor 3 ya ini mengarahnya ke transistor kecil dan ke IC regulator yang kurang lebih akan aktif apabila ada input signal di kaki PS on ini gitu sehingga dengan munculnya signal maksudnya dengan adanya signal yang masuk nanti elko disini bakal ada tegangannya seperti itu ya sementara ini kan IC regulator ini belum aktif gitu jadi bisa jadi karena belum aktif tegangan yang muncul 10 volt harusnya kan 12 volt dan lain-lain kayak gitu nah di di sekarang ini kita bakal coba untuk ngasih signal ke kaki nomor 3 dari bagian belakang atau kaki power on gimana caranya kita kasih arus listrik saya coba ambil resistor ya yang ini aja deh seadanya aja ini ukurannya gak seberapa besar ukurannya 100 1500 ohm 1x5 ini akan saya sambungkan di resistor di elko yang ini elko yang ini ukurannya 3 volt tadi tegangannya kan kita cek ya disini ke 3 volt ini bakal saya kasih resistor saya sambungin kesini ini kesini ya oke udah saya sambung resistor seperti ini ya di kaki yang saya tunjukin tadi teman-teman sekarang ayo kita langsung coba tes kita coba ke arus listrik 220 volt eh salah cabut kita coba ke arus listrik 220 volt untuk kita bisa melihat berapa aja tegangan yang keluar setelah penyambungan resistor ini bismillahirrahmanirrahim udah nyambung kan oke sekarang kita cek ya tegangan yang muncul berapa aja teman-teman di elko ini tegangannya 3,3 volt 3,4 volt oke yang bikin penasaran elko yang sebelumnya gak ada tegangan sekarang kita cek ya disini tuh kan ada tegangannya 11,9 12 volt ini kayak gitu loh bener gitu ternyata nanti saya jelasin dulu ya saya ukurin dulu nanti saya jelasin ini ada tegangannya 11,7 volt ini tegangan seperti ini muncul karena koneksi dari probe nya yang memang gak bagus biasanya seperti itu tapi yang memang terukur 11,7 coba ini berapa tegangannya 11,6 11,7 kita cek seluruh elko yang sebelumnya kita cek kita cek disini berapa tegangan yang keluar ya 3,4 tegangan 3 volt nya 3,4 tegangan 12 volt nya 11,9 11,7 11,6 7,8 9 seperti itu ya terus kita coba cek di bagian tegangan yang lebih tinggi misalnya berapa 34 volt misalnya yang sebelumnya terukur 20 20 berapa 28 ya nah ini tegangannya terukur 27,9 yang ini gak berubah pula terukur 28 volt terukur 27,9 volt ini terukur 27,9 volt nah masalahnya ada disini kayak gitu ya harusnya kan tegangannya terukur 34 volt tapi terukurnya 28 volt ini tuh masalahnya ada disini teman-teman oke karena video ini terlalu panjang nanti kalau saya terusin kita bakal lanjut di video selanjutnya ya minimal sekarang kita udah tau gimana caranya menghidupkan power supply dari pemintar samsung tanpa harus menggunakan mainboard nya jadi caranya seperti itu kita menyambungkan kaki di pin nomor 22 yang ada tulisannya power on kita sambung sama resistor berukuran 1x5 ke tegangan output 3,3 volt atau 3,4 volt kayak gitu jadi setelah penyambungan resistor ini kita bisa ngecek tegangan 3 volt nya yang sebelumnya cuma terukur 3 volt sekarang terukur 3,4 yang tegangan 12 volt yang sebelumnya terukur 10 volt sekarang udah terukur sebesar 11,6789 seperti itu 11,6 atau 11,7 atau 11,9 gak sampai 12 volt pas kayak gitu ada perubahan gitu ya yang gak ada perubahan adalah tegangan di 34 volt harusnya 34 volt tapi dia terukur cuma 27,9 nah itu akan kita perbaiki kita akan tunjukin di video selanjutnya jadi jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb and bye-bye